Istilahnya gini, seseorang itu akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Jadi dosa saya enggak mungkin ditanggung Abah Sukron, enggak mungkin. Dosanya Abah Sukron ya enggak mungkin dititip no aku, enggak mungkin. Cuma kalau saya selaku pengasuh pesantren, tidak ngaji, tidak menasehati, lah itu dosa. Dusanya bukan dosa nih santri terus ditanggung kia ini, lah kok nyimut kon. Ya enggak bisa. Dusa mulu ya lah konono dewi, nyempeluhnya mengkulon rokok dewi. Cuma kalau saya tidak menasehati, enggak ngiling no, lah dosa aku itu wajib aku kan ngiling no. Yang sampai santri ini dititip nih orang tua nih. Ditip ya i, mungkin-mungkin anak muron ini waras. Loh, gendeng gak dia? Iya, rotok gendeng nih. Makanya kalau pondok ini pergi kesana waras, kesana mboten katut, konco-koncoan iseng-senana maksiat. Nah, kewajiban saya, kewajiban nabah syukro, nabah ikhwan, nabah jazil semuanya, nabah Yahya Aziz semuanya lah ustad, itu cuma menasehati. Nak gelem dijak jamaah sholat. Nak gelem dijak ngaji. Nak gelem. Ya, nasib tanggungan diri. Nah, gitu loh. Makanya, hati-hati lah. Hati-hati. Urib sepisan ma'wan, Masya Allah. Uribi kan sepisan. Jangan sampai kita ini males ibadah. Sebab itu, nanti yang rugi dirinya sendiri. Di, malam om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih om. Padahal A'ud Islam diturunkan untuk menegangkan hukum. Bang sawopuai, turun dari sawopuai, tidak pandang. Lalu ewanan triliun kekayaannya. Tapi kenapa banyak orang tidak makan. Banyak orang yang susah. Pemerintahannya tidak mengurus. Sama ini mengurus. Atlus Super Premium Super Warnanya Super Tenunannya Super Nyamannya Setiap orang itu kepengen masuk surga atau tidak? Iya. Setiap orang pasti tahu bahwa masuk surga itu syaratnya menjadi bahaya. Betul gak? Itu menunjukkan sebenarnya sejelek-jelek manusia itu pasti kepengen. Selalu tersimpan kisah luar biasa dibalik sebuah maha karya. Perbaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern. BHS, puncak pencapaian karya. Maha Karya Seni Tenun Indonesia BHS, the art of craftsmanship Wama kunna mu'adhibina hatta nabakata rasulah Allah itu Kalau yang ayat terakhir ini di dalam tafsir al-munir itu asbabun nusilnya begini Ibu Khotija itu tanya sama Rasulullah Ya Rasul orang-orang tua kami dulu kan belum mengenal Islam lalu mati dia itu masuk neraka atau masuk surga Rasulullah itu kan ummi Jadi kalau belum dapat keterangan dari Allah ya jawab apa adanya Ya pokoknya kalau matinya gak bawa iman ya neraka Akhirnya terus ayat ini yang menerangkan Wama kunna mu'adhibina hatta nabakata rasulah Kalau orang itu belum pernah mendengar ajaran Islam belum datang seorang Rasul Katakanlah kayak orang yang hidupnya di hutan Misalnya Anaknya wong Terus waktu diajak ke hutan cari kayu bakar dicolong sampai monyet Anaknya disini dicolong Satu roti-roti ini Begitu emaknya ngulai hilang Ternyata anaknya bayi dicolong monyet Dikendong peluwaya jeruh hutan Akhirnya anak itu gak mengenal orang Taunya ya monyet Dikira Mak itu ya monyet Cuma ada yang masih gede kan Ya orang tak mikir Makku kok puwesek ini Kauwelek Melaku ini barat Tapi dia melakunya ya kayak monyet Oh ya ngajari monyet Dan dia ya gak bisa ngomong Aung aung unudok Nah anak seperti itu yang dimaksud ayat ini Tetap masuk sur Karena belum ada rosul yang menerangkan kepada dia Kalau sekarang rasanya Gak mungkin orang gak mengenal Islam itu Ong sudah ada medsos Sudah ada macem-macem Makanya Selama orang itu belum tahu betul Ya Sebenarnya dia juga selamat Kalau gak ada Gak krumu kiai Gak krumu ngaji Gak rumu medjit Gak rumu sholah Gak cuma kan dia sakno Urib yang hutan Gak rumu rasanya donat barang Gak rumu rasanya panganannya enak-enak Ngeruwe kerbuah-buahan yang Hutan Nah mudah-mudahan Kuluh sampean yang sudah dapat hijaya Dan Wonsewu Gak gampang loh orang dapat hijaya itu Orang dapat hidayah yang mau sholat Mau ngaji Mau haji Astagfirullah Padahal haji itu biayanya ya mahal Secara fisik ya sorok Tapi mau menjalankan Itu kalau bukan karena hidayah gak mungkin Gak mungkin Semuanya itu karena Hidayah Lah Pertanyaannya Apa yang harus dilakukan Untuk menjaga hidayah yang sudah ada itu Tadi kalau sampean kan saat ini Wais nintuk hidayah Wais ngaji Wais sholat lah Supaya hidayah ini gak hilang Apa yang harus Dijalankan Yang pertama adalah Doa Harus sering berdoa Makanya dalam fatihah akan selalu ada Ih Dinas Firatul Mustaqi Itu artinya memang kita harus terus berdoa Mohon supaya dapat Hidayah dan hidayah itu Jangan sampai Lepas Masya Allah Sampai yang sendiri juga Mendengar Melihat Berita-berita Ada seorang Yang Orang pinter lah Beragama Islam Tahu-tahu Pindah Agama Masya Allah Artis apalagi artis Begitu gampang dia itu Melepaskan agama lama Pindah ke agama yang Baru Mengapa Kok bisa lepas Ya dia sendiri gak pernah Berdoa untuk Mendapatkan hidayah terus Istiqomah Biasanya Orang-orang yang gampang Pindah agama itu Terutama loh Malas sholat Terutama itu Nah Ojuk sampai itu Santri Mahasiswa Sudah Santri Sudah Mahasiswa Moro-moro Katut Rondo Agama Nika Islam Biasa Tue Bisa Rondo Tue Ele Melarat Bisa Untungnya Hireng Terus sampai Yang ini Mbok Kene Opa Moro-moro Isok Seneng Mbak Wong Sampai Wong Ngomong Lo Mas Sampai Nak Gelem Aku Tinggal Agam Mas Lu Ngaku Ya Kak Islam Oke Oke Wah Moro-moro Oke Nah Itu Kalau Santri Kok Isok Ngunup Wadah Jok Sampai Melubuh Berita Santri Aljihad Mengawini Rondo Hele Sampai Tegak Meninggalkan Islam Astagfirullah яли Tutup Pondok Tutup Pondok Tutup Ganti Kos-kosan Astagfirullah Makanya ngapun tenia jangan meremehkan doa jangan meremehkan doa ya terutama ihdinas shiratul mustaqib Hai makanin jenekan kalau sholat Oh Allah bismillahirrahmanirrahim tolin ihdina il Kak jelas bismillahirrahmanirrahim tolin molekkan lapor eh gue gak jelas ini ya akhirnya mula-mula ditulis stres ya sing tartil tuh apalagi itu kan ada doa yang luar biasa untuk selamat dunia selamat ah herat yaitu hidayat jangan males berdoa nah Pemirsa TV 9 jenengan kalau berdoa habis sholat enggak bisa bahasa Arab betul nusah bahasa Arab percuma sebenarnya bahasa Arab nggak ngerti karena B kalau sholat memang harus bahasa Arab karena itu bahasa persatuan tapi kalau sudah di luar sholat enggak usah bahasa Arab betul nusah bentar Allah ini gue ngerti molekkan ini ngonok situ kawano colo Hai lapor bingung-bingung bahasa Arab kalau alihabah suku lah ini nak murui jamaah haji tembak di kak dungu-dungu sikap Arab dungu jaluk sehat sing tiuocok dungu mlepuh weseh wah Allahumma mencret enggak tambah waras enggak mesti bahasa kalau habis sholat sampai tunggu bahasa Jawa ya Allah muki-muki kusti gulau sak keluarga niki selamat dunia selamat akhirat amin terus-terus ya Allah muki-muki anak gulau niki dati anak sholat sholikha amin terus-terus ya Allah enggak apa-apa enggak mesti bahasa Arab penting dulu kecuali memang yang sudah bisa berbahasa Arab di malam malam di jangan lupa charger mobilnya pakai PLN mobile mumpung lagi diskon masih Om tari piring kenapa ya menari membawa piring itu untuk apa itu barulah saya mengerti makna dibalik tarian dan juga postur seperti apa yang tepat si murid ini dituntut-tuntut sepandai pandenya bagaimana menangkap ragam yang diajarkan oleh guru selalu tersimpan kisah luar biasa dibalik sebuah ilmu maha karya perbaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern BHS puncak pencapaian karya maha karya seni tenun Indonesia BHS the art of craftsmanship ilmu adalah sesuatu yang mendahului apapun kebunah kristi Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam menunjukkan bahwasanya ilmu nikah lebih ngade daripada tikiran ilmu lebih ngade daripada amal ben seterusnya di dunia sama dengan menanam tanah tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ya Allah. Nah itu mulai itu. Mengapa? Ya barangkannya ngerungoknya cerama, ngaji Quran, ikut majelis ta'lin. Itu iman pasti menaik, itu iman itu biasanya bersamaan dengan tambahnya umur, tambah tua, tambah sadar, tambah tua, tambah sadar. Pokoknya gelang, ngaji, walaupun sebutannya kaji, tapi gak gelang ngaji. Itu suwe-suwe gak haji mabur, haji mabur. Suwe-suwe.